Karena dia ada bakteri hidup di situ, ya bakteri hidupnya. Kalau bisa dapat yogurt dari susu kambing bagus, itu yang pertama. Tapi kalau tidak, carilah dari susu sapi yang tidak pakai gula, plain dia. Tawar. Nanti yogurtnya itu, Anda ambil sayur mentah, Anda potong-potong gitu ya. Lalu yogurtnya Anda campurkan dengan madu, lalu masukkan ke dalam sayuran yang Anda potong-potong tadi itu, itu makan dulu. Itu sudah bikin kenyang, minta ampun, Masya Allah. Teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan oleh Dr. Zaidul Akbar tadi, bahwa yogurt ini adalah memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk sistem pencernaan kita. Jadi, teman-teman yang punya masalah pencernaan, yogurt ini adalah salah satu alternatif solusi untuk mengatasi masalah pencernaan, teman-teman. Karena di dalam yogurt ini terkandung banyak probiotik yang akan membantu proses pencernaan yang ada di dalam usus kita. Kemudian, di dalam yogurt ini juga mengandung protein dan kalsium yang tinggi. Sehingga, teman-teman yang mengkonsumsi yogurt itu tidak mudah lapar, karena kandungan protein yang tinggi yang akan membuat kita tetap merasa kenyang. Jadi, cocok juga untuk teman-teman yang lagi program diet. Nah, teman-teman sekalian, yogurt yang kita produksi ini adalah terbuat dari 100% susu kambing murni. Dari perternakan kita sendiri, kemudian kita tambahkan probiotik dan kita fermentasi selama satu hari, dan hasilnya adalah seperti ini. Rasanya agak gurih dan asam. Nah, nanti bagi teman-teman yang tidak suka asam, bisa ditambah dengan manisan. Seperti yang ada di dalam video ini, saya memakan yogurtnya dicampur dengan manisan stroberi. Ya, supaya tidak terlalu asam. Tetapi, asam yang dirasakan pada yogurt ini adalah asam gurih dan rasanya nikmat sekali. Teman-teman, makanan sehat ini patut untuk kita coba dan kita populerkan di kalangan umat Islam, karena hari ini umat Islam ini jarang mengetahui bahwa di dalam seekor kambing itu banyak terdapat keberkahan. Di antaranya adalah dagingnya, kemudian susunya, semua yang ada di dalam kambing itu terkandung banyak keberkahan, karena Rasulullah sendiri sangat suka makan daging kambing dan minum susu kambing. Insya Allah, apa-apa yang disukai oleh Rasulullah, disitulah terdapat banyak hikmah, disitulah banyak terdapat manfaat.